Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode malam ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Di episode malam ini tentunya akan banyak sekali kejadian yang sangat meregangkan nih guys Yang mana Junior diculik oleh anak buahnya Pak Naupal yang sangat ingin membuat Nana dan Dewa berpisah Saat itu Dewa sedang berada di luar mobil bersama Nana Dan tiba-tiba datang dua orang bermotor suruhan Pak Naupal yang mengambil Junior dari dalam mobilnya Nana pun sangat terkejut melihat itu Sementara Pajar yang mencari tahu siapa yang sudah menyebabkan lia kecelakaan Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BHSI Loper semua yang baru saja menemukan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Sementara Neratu sepertinya kini sudah kesal kepada Nana Karena Nana belum juga datang menemuinya Neratu juga bicara di hadapan Lipia, Ronnie, dan Bupara Kalau sekarang Neratu tidak akan memaafkan Nana lagi Dewa dan Nana yang sedang mengejar penculik Junior akhirnya bisa merebut Junior kembali Namun mobil Dewa sengaja diledakkan oleh dua orang yang menculik Junior tersebut Dan akhirnya Dewa dan Nana pun meninggalkan tempat itu dengan berjalan kaki Neratu pastinya akan memaafkan Nana Meskipun Neratu sudah bilang Kalau dirinya tidak akan memaafkan Nana lagi Karena pastinya Dewa akan menjelaskan semua tentang apa yang sudah terjadi Hingga membuat Nana tidak datang ke rumah Buwana Lalu bagaimana dengan Pajar yang akan memperkarakan masalah Bupara? Pastinya Lia akan meminta Pajar untuk tidak memperpanjang masalah itu Karena Lia sudah bilang kepada Bupara kalau Lia tidak akan menuntutnya Tapi sepertinya Pajar akan tetap memperkarakan masalah itu Soalnya Pajar sudah benar-benar kesal dengan kebusukan Bupara Semoga saja Pajar benar-benar akan menuntut Bupara hingga dipenjarakan ya guys Agar si Ratu Demi tak akan benar-benar tobat dan tak akan menjadi duri dalam kehidupan Dewa Nana Pajar dan juga Lia Oke guys mungkin hanya itu saja Sinopsis buku harian seorang istri untuk episode malam ini Dan juga sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di SJTP Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini